Silahkan ibunya kalau mau pergi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang kami hormati kepada guru kita Ustaz Dasan Yang kami hormati kepada guru kita Ustaz Masjid Erbiana Yang kami hormati juga kepada Ustaz kami dari Bekasi Terima kasih telah hadir Serta Para sesebuah daripada lingkungan Yang telah memenuhi undangan Ustaz dan terima kasih dan mohon maaf Lirik batin mohon doanya buat kami Dan perwakilan dari teman-teman Kerja yang sudah korona bakti Ada Pak Rubia, Pak Rubadi Mengasih Pak Rubia ada supportnya Mudah-mudahan nanti saya doakan Sudah akan menyusul Mohon maaf dan saya doakan juga supaya saya sehat selalu ya Pak Yan Serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu Saya juga secara pribadi saya dan istri memohon maaf Bahir dan batin Dan meminta doanya Semoga diberikan kesehatan Sehingga bisa melaksanakan aktivitas haji di Tanah Suci nanti Amin Yang keduanya tentunya saya juga banyak salah ya Karena selama ini selama tinggal di Gandasari Kurang lebih hampir 10 tahun Dan pernah menjabat jadi seorang RT Tentunya Salahnya banyak sekali kepada lingkungan ya Tentunya ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian Saya juga mohon maaf sekali lagi Semua Atas Kesalahan yang saya sengaja maupun tidak Saya sengaja Tentunya Apalagi istri yang selalu Mubur-mubur warga ya Itu tentunya banyak salah Saya mewakili saya dan istri terus terang Meminta maaf kehadiran dan batin Kepada semua warga yang ada di sini Terima kasih Dan selanjutnya kepada tetangga-tetangga lingkungan Dari Ada yang dari Blok 2 Ada yang dari Pia Utami Sengaja kami undang dan saya juga minta maaf Kehadiran dan batin Dan mohon doanya Semoga saya diberikan kesehatan Sehingga bisa aktivitas di Tanah Suci nanti dengan maksimal Itu yang Yang saya minta kepada Tentuan-tentuan semuanya Kepada tetangga semua Kepada bapak-bapak semuanya Yang ketiganya Tentunya saya akan meninggalkan Lingkungan ya Kurang lebih 33 hari Dalam berjalan Nah tentunya saya pasti akan menitipkan Kepada tetangga-tetangga terdekat Paling tidak mengawasi rumah saya ya Karena anak saya yang satu sudah tinggal di Pia Utami Yang satu Belum bisa pulang Yang mudah-mudahan Ini saya juga paling tiga Kanan diri saya yang terdekat Menitipkan rumah ya Selama kurang lebih 33 hari Dalam perjalanan saya nanti Ya mudah-mudahan Bapak-bapak semua Dan di lingkungan ini bisa Saya titipkan Untuk rumah Paling tidak untuk memantau Kalau ada apa-apa Nanti hubungin ke anak saya Anak saya ada di Pia Utami Ya mungkin seminggu sekali Akan menengok rumah ini ya Tentunya ya Jadi Kalau misalkan Tetangga ada yang Belum mengenal Daripada anak saya Anak saya juga Ini anak saya nih Pak Nanti misalkan Tetangga melihat Kok ada yang masuk rumah Ini anak saya Jadi Jadi masih keluarga ya Jadi bukan Jadi misalkan nanti tetangga Kok gak tahu itu ada yang masuk rumah Kok Pak Rumin kenapa itu Ini adalah anak saya Ya Itu mungkin akan Mungkin beberapa kali Akan menengok rumah Kecuali nitip sama tetangga Ya tetangga yang dekat tentunya Untuk memantau Kalau kondisi-kondisi Kadaan apapun Ya Siapaan Beres Baiklah terima kasih Itu mungkin saya sampaikan Hanya tiga hal saja Yang pertama adalah Saya meminta mohon Mohon maaf Laib dan Batin Kepada semua hadirin Yang ada di sini Yang hadir Dan yang kedua Minta doanya Supaya saya Bersetara istri saya Diberikan kesehatan Sehingga bisa melaksanakan Aktivitas Akhidat Saji di Tanah Suci nanti Yang ketiganya Nitip rumah Tempat tinggal ya Tentunya akan Kurang lebih 33 hari Saya akan meninggalkan rumah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Minta doanya Dia bisa kembali lagi Di tanggal 25 bulan Juni Bisa kembali lagi Ke Dengan selamat dan sehat Itu mungkin saya sikapkan Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Muhammad Tadi yang pertama Beliau Memohon maaf Kepada kita semua Ke muslimin Musliman Semuanya Dan mohon doa Agar beliau Bisa kembali Dan berangkat Dengan sehat Saya atas nama pribadi Pak Arifin Yang dikenal Bapak Muhammad Yajaran Yang dikenal adalah Pak Arifin Begitu kan Itu menjadi Satu ciri Walaupun depannya Ada Muhammad Ternyata Bapak Arifin Yang paling Saya Secara pribadi Memaafkan Bapak Begitu Juga Ibu Apalagi Saya sering Berkomunikasi Mungkin ada Hal-hal yang Kurang berkenan Di hati Bapak Dan Ibu Saya menghormati Begitu juga Saya Menanyakan Kepada Teman-teman Yang ada Di lingkungan Bapak-bapak Apakah Akan Memahafkan Bapak Arifin Alhamdulillah Herobin Alhamdulillah Bapak Arifin Memaafkan Segala Hal-hal Bapak Arifin